Halo, selamat datang kembali di channel Peristiwa Populer. Paranormalis, orang-orang paranormal atau di luar hal-hal yang normal. Orang-orang dengan kemampuan khusus yang berhubungan dengan jiwa dan pikiran, serta hal teknik dan mejis. Mereka telah ada sebelum agama monoteis eksis. Lebih tua dari para pembacarasi bintang, setua para saman di Turki dan Mongol. Menempati posisi eksklusif di dalam komunitas. Dan di Indonesia, beberapa paranormalis bahkan disegani oleh warga. Bah Mijan adalah salah satu yang paling sering mundur manduk di layar kaca dan kenal telek. Bernama asli Sami Jan, kelahiran 1984 di Kebumen. Setelah aktif sejak tahun 2006, mengubati orang sejak usia 11 tahun, lagi berpuasa sejak kecil dan meneruskan bakat supranatural sang kakek. Bah Mijan ternyata lulusan S1 komputer di salah satu kampus swasta Banyumas. Dan kini menjadi paranormal kondak. Bah Mijan aktif di media sosialnya. Instagramnya yang telah dikuti ratusan ribu followers. Menjadi salah satu tempatnya mengunggah foto dan video aktivitasnya. Sedangkan fiternya, yang juga membeli ratusan ribu pengikut, tempat Mbah Mijan memuntahkan komentar, mediksi, dan pandangan terhadap kondisi terkini. Salah fakultnya adalah ketika ia memperdiksikan negara yang amruk setelah pulang ke nantinya. Ia selain soal perselingkuhan artis, dan mengenai alam Mbah Mijan mengomentari hampir semua hal, perang, resesi, dan pandemi. Dan beberapa ramelannya dikabarkan tepat, seperti kemenangan Pasa Ungu di Pilkada Tempohari, kematian Mendiang Olga Saputra, serta kisah afmara Ayu Tinting dan Kartika Putri. Yang menarik adalah pandangan Mbah Mijan tentang dunia paranormal, dan prediksi memprediksi, bahwa itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Aktivitas ini dibutuhkan analisa yang pas, tentang situasi kekinian. Jodoh, maut adalah dua hal yang tidak bisa dipastikan. Dan inilah yang membuatnya menegur secara keras salah satu ramalan yang mengatakan bahwa Mendiang Eril anak Kang Emil masih hidup. Roy Kiyosi juga yang paling kondang di antara paranormal lainnya. Pertama kali dikenal sebagai anak indigo, pria kelahiran 1987 di Jakarta silam, dengan nama asli Roy Kurniawan Kini, makin terkenal karena diduga melakukan operasi plastik hingga dagu selanjutnya itu. Roy juga malang melintang dalam dunia hiburan dengan mengisi beberapa program acara, seperti Karma Jaseris. Baru-baru ini ia memberi kejutan kepada Angel Karome, tak kalah mengaku mencium bau bangkai dari kamar artis jatuh itu. Entah kenapa aku mencium bau bangkai nih, bau bangkai binatang gitu. Ada percobaan santet yang gagal katanya. Ia juga sempat mengagetkan tak kalah meramalkan adanya penyakit aneh di tahun 2020. Dadakan penyakit aneh. Dan siapa sangka itu beneran terjadi. Juga tentang ramalan-ramelannya mengenai pembunuhan sadis yang penggambarannya mirip dengan kasus juga Dirje. Semuanya makin memperkuat posisinya sebagai peramal handal. Nah, kini dagunya tak lanjut lagi. Sudah bertato dan style-nya udah berubah. Aktif di media sosial, seperti Instagram yang diikuti hingga 1 juta lebih followers, Roy lebih sering unggah outfit-outfitnya yang kece badai atau potret dirinya dengan cepetan terbaik. Memang mencium aromanya segar yang merujuk pada kasus penggunaan. Rara Sipawang Hujan adalah salah satu perempuan paranormal yang semakin naik daun. Dari Mandalika sampai komentarnya tentang anak Kang Emil. Bernama lengkap Rara Istianti Wulandari, perempuan kelahiran 1983 di Papua ini adalah penganut kewajan yang tinggal di Bali. Mempelajari ilmu pawang hujan sejak kecil, ia sering terlihat dengan mangkok dan sedoknya. Meredakan hujan di lokasi juga dibutuhkan perut yang kenyang. Tidak menikah dan tidak makan daging berkaki empat juga menjadi salah satu banyak hal yang ia jalani. Tak ayal, ia pun selalu menjadi langganan acara-acara besar dari acara vaksinasi masal, kampanye Presiden Jokowi hingga upacara pembukaan ASEAN Games 2018 di Jakarta, Palemba. Event Motor GP 2022 inilah yang menaikkan kembali namanya. Karena beberapa momen-momen unik saat ia sedang beraktifitas, sampai dikabarkan ia bisa dibayar hingga ratusan juta untuk jasanya menghalau hujan, gengs. Meski tidak jarang juga yang kesal karena komentar kontroversinya tentang media anak Kang Emil dan Hari. Kemudian di bio Instagramnya, Rara menuliskan bahwa dirinya adalah indigo spiritual dan hobi membaca kartu tarot. Dan juga hobi trading. Wow, nah diikuti oleh puluhan ribu followers, media sosialnya itu sering mengunggah pemberitaan tentang dirinya, aktivitas dan momen-momen lainnya. Forma di SH adalah nama lain yang sedikit unik. Dikenal sebagai paranormal, beliau juga adalah politisi. Setelah hengkang dari PDIP, ia memilih berlagu ke Gerindra. Mengaku, sebagai penyambung lidah Soekarto, beberapa ramalannya malah melesat jauh. Seperti saat meramal, Pak Prabowo akan terpilih menjadi presiden dan dua kali maju, serta dikabarkan akan maju lagi. Ramalan ini tidak pernah terjadi. Juga, bagaimana saat ia meramal tentang Pak SBY dari lengsernya beliau tahun 2013, tapi tidak terjadi. Sampai prediksinya tentang Megawati yang akan bersandai dengan Prabowo pada tahun 2014. Dan, lagi-lagi, hanya istapan cempur belaka. Ya, mungkin karena beliau sedang bereaksi sebagai politisi, jadi ramalannya menyesuaikan saja ya? Entahlah. Tetapi yang menjadi nilai plus dari permadi ini adalah rumahnya yang bergaya klasik, dipenuhi koleksi benda pusaka. Dan jika kita selama ini mengenal limbah dari dunia magisian, maka ada embah gimbal dari dunia paranormal. Berambut gimbal seperti si pria pendiam itu. Dengan mata melotot, pria kelahiran 1968 asal Surabaya ini dikabarkan punya kemampuan lebih dari limbah malahan. Menikuni dunia paranormal sejak tahun 1982, ia sudah mencoba semua hal di dunia magis, tapi sudah tidak menantang lagi. Yakini, ingin mempelajari hal yang lebih misterius, gabungan antara ilmu fakir dan bisa. Nampak menyeramkan dengan sopulan seputinya, pria bernama Asli Esbinawan ini ternyata adalah pengajar di sekolah taman kanak-kanak, serta ngajar lupis. Dan tak ada yang sangka, ternyata mbah gimbal juga adalah seorang aktor. Ia pernah bermain dalam 7 manusia harimau sebagai kimayit. yang selalu berpenampilan seram. Kemudian ada Kikusumo yang mengaku sudah mengenal alam gaib sejak kecil. Mengaku sedang berada di alam yang berbeda kala itu. Bermain bersama genderwo dan tuwul seperti anak-anak yang bermain bersama kawannya, meski keluarga menganggapnya menghilang. Ini menjadi paranormal yang sempat meramal. Kikusumo akan ada artis berambut panjang yang akan terjerat kasus narkoba di tahun 2022. Dan kasus KDRC di kalangan artis pada tahun 2013 sebelum Raffi Ahmad disangkap dirimanya karena kasus obat-obatan. Kikusumo lebih dulu mengusulkan kepada seorang artis untuk mawas diri karena akan masuk kejaran. Rambut mirip nanas, pria kelahiran 1974 di Indera Mayu ini sebenarnya tidak suka dengan sebutan itu. Maaf, tapi sebagai paranormal, ia sempat kesal juga dengan pesulap demian karena menyebut semua paranormal adalah penipu. Tidak hanya sebagai paranormal, Kikusumo juga diketahui adalah seorang produser film dan pernah berperan di film layar lebar seperti Rantai Bumi, Epolis, Dracula Cinta, dan Rumah Kentang. Dan melangsir dari kumparan, Kikusumo juga pernah menjalani prosesi pemasangan susuk termasuk kepada pejabat yang gila hormat. Di Instagramnya yang diikuti oleh ribuan followers adalah tempatnya mengunggah video-video lucu dan terkadang juga ramalannya, terkadang juga hal-hal yang menyemengati. Jika VT ini lewat di dalam beranda Anda, maka Anda akan mendapatkan rezeki yang berlimpah dan tidak disangka-sangka tidak juga duga.